Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini melanjutkan tutorial aplikasi perpustakaan ya part 2 nya jadi silahkan kalian cobain silahkan kalian cobain ada beberapa sintak yang mungkin di part 2 masih sederhana karena belum masuk ke database nanti mungkin di part 3 akan masuk ke dalam database ya oke langsung saja kalian buka donate binnya yang kemarin kan sampai sini ya yang kemarin sampai sini kita akan bahas untuk forum sistem ya sistem ada login ada load ya kalian coba buat dulu disini kemarin itu kan ada berapa ya baru 4 forum ya kita tambahin lagi ada namanya forum login ya prm login oke disini finish contoh di login itu kita pakai panel dulu kita desain dulu panelnya seperti apa lalu disini kita masukkan namanya adalah forum login forum login oke lalu ininya kemarin itu berapa ya ininya impact kalau gak salah impact lalu ininya 14 oke kita wordernya ataupun backgroundnya oke ininya kita tambahin 18 aja disini kita bikin panel lagi kalian bebas ya untuk mendesainnya boleh ya mau seperti ini silahkan ataupun mau berbeda juga lebih bagus lagi nah sekarang kita masukkan ini buat username lalu ini juga buat password dan ini untuk text fillnya disini disini misalkan username disini username lalu ini adalah password password ya password lalu ini kita kosongkan ini juga kita kosongkan nah ini kita tarik kurang lebih sebesar ini oke kita seleksi dulu kita ubah dulu menjadi biar sama kita text scroll ya boleh ininya 14 oke lalu kita kasih nama ini adalah change variable nya txt txt username lalu yang bawahnya adalah txt password oke sekarang kita buat button nya kita buat s kita buat dua saja sini namanya login login ataupun disini exit txt doko grong kayak gini ini bapak rencang sederhana ya oke kurang lebih seperti ini nanti bisa divaryasikan lagi untuk form login ya biar tidak terlalu lama ya oke untuk sintak pertama yang kita buat itu oke ini ya adalah yang login nanti event action action perform ya kita cari tadi kita bikin new sorry udah kecil semua ya new frm login oke dot show control space ya sorry show ya bukan show nah yang ini show kalau disininya dis dot dispose nah ini fungsinya untuk apa ya fungsinya untuk apa biar nanti ketika di klik form login dia akan keluar form loginnya dan dia akan form menu utamanya adalah akan keluar ataupun tidak akan menghilang itu ya lalu berikutnya logot kita tidak usah buat formnya jadi logot itu dia hilang dari aplikasi ini ya data pembuat silahkan nanti kalian buat data pembuat ya untuk data pembuat boleh menggunakan textnya yang kecil ya eh textnya potonya ya potonya yang kecil contoh misalkan disini kita akan coba yang kemudian misalkan editing kalau kita coba ini kita coba ini ya nah boleh lah ini nah caranya kita buat dulu ya klik kanan disini new jprame forum disini adalah frm data pembuat ya silahkan isinya bebas ya terserah kalian untuk data pembuat ini desain semenarik mungkin saja ini hanya sebagai contoh saja biar kalian ada gambaran nah data pembuat oke ininya kita impact nah gini ya lalu untuk textnya untuk gambarnya fotonya kalian pake label bisa ya pake label ininya kita hapus lalu kita panggil icon nya lalu disini klik tadi itu ada dimana ya oh di editing ada bahan editing ada juga lokas spake yang tadi namanya ini apa hitam putih oke jika besar wah ini besar ya jadi kalian harus bisa menyesuaikan kalau besar kayak gini kalian harus edit dulu nah datanya besar kita gak akan bisa perkecil walaupun berkecil ini biasanya akan terpotong gitu ya tuh akan kepotong nah lihat ya kepotong jadi diusahakan ini kita balikkan lagi oke nah disini kalian edit dulu rubah dulu misalkan cobain di photoshop ya boleh kalian bebas mau editnya di photoshop ataupun di korel silahkan ini 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 sebagai sampel saja untuk gimana sih cara memasukkan fotonya nah ini ya untuk masukkan fotonya ukurannya harus disesuaikan oleh kalian kalau tadi kan ukurannya besar jadi harus disesuaikan dulu disinin diperkecil kalian bisa menggunakan aplikasi handphone saja boleh ya tidak usah menggunakan photoshop itu ya bebas terserah yang penting bisa diperkecil fotonya oke kita coba ini buka photoshop yang oke lumayan kita kita record ini tampilannya jadi agak lumayan loading kita drag ya file-nya yang ini Hai termasukkan ke potosoknya ya ya Nah kayak gini ini kan ukurannya lumayan besar ya cari disini ada image hai lalu image size ya lihat ini kan lumayan ketika kita rubah Hai nih jadi senti sembilan apa centimeter mainnya jadi rubah tiga nah ininya kita hilangkan Hai tiga tiga sentimeter nah ininya keempat cm bola ya klik Oke Hai nah sebesar ini klik file lalu sepas oke aja namanya nah terus kita masuk lagi ke netbin nya ini kita hapus kalau yang icon nya kita rubah di sini ada oke nah Open nah jadi kecil lebih lumayan ya kalau masih terlalu besar buat ukurannya dua kali tiga ya Hai eh nanti kalian kasih nama disininya ya ya akan ini kalau mengetikkan nama balik hakan ini nama Bapak Nah kayak gini Ya Saya jumpai Nah boleh kayak gini Ya berarti disini tadi EPRM data pembuat Nah di Oke tadi mana menunya ya Nah ini Oke akan yang ini Yang ini kita klik kanan Event action action performance Nah Sama ya dengan yang ini Ini kita hapus dulu Ya jadi new FRM data Control space ya biar Oh iya ada ternyata Ya Lalu Dalam kurung dot show Show Ya control space Jangan lupa Lalu disini dis Dot Dispos Nah ini ya Oke selanjutnya Ada di master Berarti ada forum buku Change event action performance Nah ini juga sama Nah ini yang dipakai slash 2 ini adalah komentar ya Jadi komentar ini tidak akan di Jalankan programnya Oke new FRM Buku ya Dalam kurung dot show Ya Lalu Dis dot Dispos Oke Nah kayak gini Nah ini kenapa error Nah errornya disini ada dua ininya ya Nah Oke lanjut lagi Ada forum siswa Change variable as event action performance Scroll ke atas Nah New FRM Tadi siswa Dot show Nah kayak gini Lalu Dis Sama ya Sintasnya Ini untuk memanggil Dispos Ya Nah kayak gini Lalu satu lagi Apa tadi Ada forum Petugasnya Klik kanan Event Event action Nah action performance Ot New Spasi FRM Petugas Ya Dot show Lalu Dis Dot Dispos Nah Kayak gini ya Nah Jadi ketika dirunning Dia akan memanggil Seperti ini Nah kita cobain ya Contoh Sistem Kita klik login Dia akan muncul login Gitu ya Dan forum sebelumnya Yang kita panggil Tidak ada ya Gitu Nah oke Sekarang kita tinggal jalankan Dari mulai Semuanya ya Nah Untuk semua forum Dari mulai ini Petugas ya Keluarnya kita Ubah Sintasnya Jadi ketika keluar Dia masuknya ke Menu utama ya Nah Nah berarti Ininya kita Hapus dulu Berarti Tadi apa New Lalu FRM Menu utama Ya Dot show Lalu Dis Dot Dispose Awas Dengan disable Dispose Nah Kayak gini Kita copy Kan saja Oke Nah Di Form login Disini Di exit Exitnya Disini kita pakai Jadi ke Apa Ke menu utama ya Lalu Datuk membuat Disini Tidak ada Ini ya Boleh Kalian Gunakan Button Nah Disini Misalkan Menu Menu Utama Ya Lalu Klik Kanan Cengkar Rewanennya BTN Menu Utama Klik Klik Kanan Event Action Performance Nah Kayak gini Kita Ctrl V Ya Selanjutnya Berarti Tinggal apa Tinggal Buku Ya Pembukunya 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 Sama Event Action Action Performance Nah Itu ya Ini Biar Kita Lihat Nanti Seperti Apa Ketika Dijalankan Ya Nah Yang Bapak Maksudkan Jadi ketika Dilogin Dia Masuk Login Jadi ketika Kita Exit Dia Menusuk Ke menu Utama Ini Juga Sama Nah Gitu Ya Kalau Ini Data Pinjaman Nanti Ya Kita Garap Yang Master Dulu Nah Siswa Belum Berarti Ya Tinggal Yang Siswanya Berarti Sama Petugas Oke Siswa Belum Oke Nah Kayak Gini Kita Simpan Dulu Oke Kita Bahas Dulu Yang Buku Ya Yang Pertama Adalah Kita Bahas Buku Dulu Nah Di Buku Ya Itu kan Ada Kode Buku Nama Buku Judul Buku Pengarang Penerbit Oke Kita Bahas Satu Persatu Untuk Batang Batang Nah Langkah Pertama Yang Kita Buat Adalah Merubah Yang Titel Ini Jadi Ada Nama Namanya Ada Kode Buku Nama Buku Judul Buku Pengarang Penerbit Sintasnya Dimana Sintasnya Kita Bikin Di Search Kita Bikin Di Search Disini Lihat Ada Unit Komponen Ya Public Buku Lalu Ada Unit Komponen Ini Ini Kita Pake Gitu Ya Di Bawah Nah Yang Langkah Pertama Langkah Pertama Kita Panggil Dulu Di Bawah Biasanya Di Bawah Package Ini Kita Hapus Itu Kita Import Dulu Import Ya Jafax Sintasnya Ya Lalu Dot Swing Nah Kayak Gini Dot Table Dot Default Table Model Ya Nah Gini Ya Lalu Setelah Itu Diakhiri Dengan Titik Wa Biar Apa Biar Muncul Nanti Ketika Pemanggil Ya Oke Lalu Setelah Itu Disini Kita Buatkan Cintanya Kita Bikin Public Ya Public Default Model Ya Public Default Tabel Model Ya Lalu Kita Kasih Nama Variable Adalah Model Kayak Gini Ya Kalau Nggak Ada Disininya Di Control Space Saja Nah Kayak Gini Ya Dibiar Sama Sama Dengan Yang Atas Ya Lalu Kita Masukkan Dulu Tipe Datanya Apa Misalkan String Ya S 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 String Oh Ya Bersanya Besar Oke String Lihat Disini Apa Saja Ada Kode Buku Nama Buku Jodoh Buku Pengarang Dan Buku Saja Oke Oke Aman Tambahin lagi Harusnya Oke Ini tambahnya apa ini adalah tahun terbitnya lupa ketinggalan tahun terbit berarti disininya adalah yang variable nya adalah txt tahun terbit oke ya berarti ada ada kode buku nama buku judul buku kita udah rename kan kemarin berarti disininya ada tadi kode buku kode buku koma jika tipe datanya sama kalian cukup menggunakan koma saja lalu nama buku koma judul buku pengarang judul buku kalian tidak usah menggunakan spasi ya pengarang penerbit dan juga tahun terbit kalau udah di titik koma gitu ya nah jadi kalau tipe datanya sama itu cukup menggunakan koma saja gitu ya kecuali kalau beda ya berarti turun lagi disini misalkan integer selanjutnya di unit komponen kalian ketikan model kita panggil model ini ya model sama dengan new default default table kayak gini ya jadi ini untuk memanggil apa namanya datanya ya untuk ditampilkan datanya ini setelah itu titik koma ya lalu disini kita belum rename tabelnya ya jadi kita rename dulu tabelnya change variable ini berarti tabel buku ya berarti tbl buku nah kayak gini berarti kita kita panggilnya enak ya tbl buku tbl buku dot set model nah ini set model nah ini udah otomatis ya model berarti yang terisihnya adalah kode buku nama buku judul buku pengarang dan yang lainnya ya enter nah baru kita mulai model nah ya model dot add column nah add column nah ini apa ya stringnya gimana tanda stringnya menggunakan kutip 2 kalau stringnya tanda nya kalau integer dia tidak menggunakan titik 2 edit ya tanda kutip ya bukan titik 2 kutip 2 ini menandakan string tipe datanya apa saja kode buku misalkan ya nah ini boleh menggunakan spasi lalu lalu model dot add column ininya nama buku oke terus model dot add 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 column ini adalah judul judul buku ya lalu model dot add column ininya adalah pengarang penerbitnya terhubung ini tipe datanya sama semua ya string ini judul buku harusnya menggunakan kutip ya oke lalu model dot add volume pengarang penerbitnya penerbit lalu setelah lagi adalah penerbitnya tahun terbit nah kayak gini oke nah sampai sini ya jelasin dulu bahwa ini menyangkut dengan yang ada disini lalu ini juga menyangkut yang ada di desain ini ini akan tampil ketika di running ketika di running kita cobain dulu running yang ini kita running dulu kira-kira muncul enggak nah udah muncul ya pada buku nao buku judul buku pengarang penerbit tahun terbit gitu ya kalau gak muncul berarti masih ada penulisannya yang masih error gitu ya sampai sini kita lanjut lagi jadi ketika disini ya ketika apa namanya ketika di running ya oke kita panjangkan dulu aja ini nah ketika di running ini otomatis tidak boleh terisi dulu ya jangan sampai terisi nah berarti kita harus disable kan dulu text nya ya jadi jangan sampai gini ini jangan sampai kayak gini kita bisa isi ya jangan sampai kayak gini jadi kita disable kan dulu untuk tampilan pertamanya ya nah berpengaruhnya ada disini ya di bawah ini di bawah unit component nah berarti disini txt apa saja txt kode kode buku dot set enable ininya false ya kita cobain nah kayak gini ya gak bisa kita isi gitu ya oke ini photoshopnya kita keluarkan dulu agak lumayan berat nih oke berikutnya berarti txt nama buku ya dot set enable ininya adalah false jadi false ini untuk menonaktifkan ya kalau kalian mau mengaktifkan tinggal ubah yang asalnya ini false menjadi true ya txt judul txt judul buku dot set enable awas ada edit ada edit table ada enable ya jangan sampai salah false lalu txt lalu apa lagi pengarang ya pengarang dot set enable ya control space biar langsung ada ya lalu penerbit txt txt bit ya dot set enable false lalu tahun terbit txt tahun terbit ya enter dot set enable ininya false lagi itu ya nah ketika kalian ini tidak tidak ada tidak bisa memanggil txt kode buku artinya disini kalian belum membuat change variable namenya jadi samakan ini jangan sama dengan kalau penamaannya beda dengan yang bapak berarti kalian harus samakan dengan penamaan kalian sendiri ya karena kalau misalkan disini txt txt kd buku berarti disananya juga harus txt kd buku bukan kode buku sesuai dengan penulisan yang ada di change variable nam gitu ya kita running dulu nah kayak gini ya kalau setelah itu yang aktif ketika di muncul itu hanya tambah ya tambah dan keluar berarti edit hapus sama simpan ini harus disable berarti tambahin lagi nah di bawahnya berarti ada btn edit ya dot set enable ini nya false sama lalu btn hapus nah dot set enable ini juga false lalu btn simpan dot set enable ini adalah false ya kenapa ini kita matikan karena tidak mungkin pertamanya langsung bisa kita edit bisa kita hapus bisa kita simpan tanpa ada proses terlebih dahulu gitu ya jadi disini kita akan disabalkan dulu jadi ketika di klik tambah baru dia akan aktif kembali ya dan bisa kalian simpan gitu ya berarti edit sama hapusnya masih disable gitu ya yang aktif adalah semua ini ya dan apa simpan dan keluar ya oke berarti disini sudah kita mulai ke button tambah nah di button tambah kita akan bikin namanya public void isian kosong ya nah isian kosong ini untuk apa jadi ketika di klik dia akan isinya kosong gitu ya nah seperti ini ya public void isian kosong ya kurung kurawa nah kayak gini ya lalu apa isinya nah ini sama dengan yang ini berarti txt kode buku kode buku dot set teks ya nah ininya kita kosongkan lalu bala txt nama buku dot set teks ininya kosongkan ya lalu txt judul ya dot set teks nah gini txt pengarang let's set set teks ini gini ya coba kalian perhatikan penulisannya ya hmm lalu txt tahun terbit ya dot set teks nah kayak gini ya isian kosong jadi ketika di ini akan dia akan menghapus seluruhnya itu ya oke berarti kita ubah disini di button tambah klik kanan event action action performance nah kita panggil yang tadi isian kosong ya isian kosong ya nah kita run nah ini sudah berfungsi ya tapi ketika diklik tambah dia belum mengaktifkan berarti harus kita tambahkan ya aktifkan nah untuk mengaktifkannya kalian tinggal kopikan saja yang tadi yang ini kita kopikan disini kita bikin lagi public void active aktifkan misalkan ya lalu kurung kurawa enter nah ini kita ubah menjadi crew ya nah ini edit 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 kita disable saja artinya mana mungkin isiannya juga belum tapi sudah bisa di edit ya sampai sini eh simpan bisa ya simpan harusnya bisa nice true nah gitu ya lihat kita running oke masih berarti belum kita panggil ya karena kita mas baru membuat scriptnya ya kita panggil disini di button tambah lihat private void button tambah ya berarti tidak apa namanya aktifkan ya nah gini baru kita running ya tambah nah dia aktif semua nah bisa kita isi gitu ya cuman biar ketika kita aktifkan dia akan langsung kursornya posisinya ada di kode buku ya gitu ya jadi kursornya gini ketika diklik tambah ya coba lihat ketika diklik tambah ini harusnya kursornya otomatis ada di atas di kode buku ya jadi langsung mengisikan kode buku nah kalau kode bukunya di otomatiskan berarti harus posisi kursornya ada di nama buku ya nah scriptnya adalah apa scriptnya coba nah disini di button tambah ditambahin txt kode buku ini ya dot request focus ya request focus nah coba kalian jalankan nah ketika diklik tambah nah posisinya sudah di kode buku gitu ya ketika disimpan dia mulai menyimpan kesini nah ini ketika disimpan masuk kesini udah mulai masuk ke database ya gitu nah silakan kalian buat semua forum nya seperti ini ya tambah dan keluarnya sudah berjalan ini scriptnya kurang lebih sama kalian jalankan di semua forum semuanya yang yang membedakan hanya nama-nama ini saja ya nah itu saja untuk tutorial aplikasi perpustakaan 42 nya nanti 43 nya mulai masuk ke database database nya database nya ada di exam jadi kalian perhatikan exam nya apakah sudah terinstall ataupun belum ya jika belum silahkan di install dulu oke terima kasih semoga tidak terjadi error ya mudah-mudahan terjadi error biar kalian semakin bisa mengatasi error itu seperti apa ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati